soal pembunuhan Imam Majkur Jokowi sampai bilang gini ke pas pampres dan dua oknum TNI penculik pemuda Aceh ke situlah saya belum sampai ke situ urgensinya apa alasannya apa semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam saya kira itu masih kajian di komedi agred dan saya belum tahu mengenai itu sudah diserapkan ke proses hukum lah hormati proses hukum yang ada semuanya sama di mata hukum penyidikan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pondam Jaya ya tentunya pada proses ini ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui proses perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan satu orang khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku yang dua lagi adalah 480 ya atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan yang diculik itu dua orang tapi yang satu dilepas dilepas di sekitar kol kikias atau ya di sekitar kol kikias itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak apa nafasnya itu sudah karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas nah itu juga kita beriksa sebagai saksi harap menutup keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi apa yang mana dia orang yang mengunapkah kami adik-adik kami ya Pak Abang kami undang TNI tahun 2004 TAP MPR tahun 2000 mengatakan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum tetapi TNI mengatakan oh kami punya undang-undang tahun 97 yang mengatakan kami punya wawonan loh bukankah ada azaz hukum bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama azaz hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum jadi kalau ada kalau itu tindak pedana umum urusannya polisi urusannya jaksa urusannya hakim biasa di lingkungan pengadilan negeri ini memang yang sekali lagi saya sampaikan ini kita masih terus mendalami untuk meyakinkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang beridah tersebut memang saat ini yang lebih mengarah adalah kepentingan ekonomi dengan modus bahwa berpura-pura menjadi aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penangkapan kepada korban yang dalam hal ini dianggap oleh pelaku ini sebagai pengedar obat-obatan dengan demikian akhirnya menimbulkan ketakutan dan ini dijadikan alat untuk memeras keluarganya dengan meminta uang ke pusat misi kedua itu adalah bagaimana para pelaku bisa memastikan mereka lolos dari pertanggung jawaban pidana faktanya dalam kasus ini tersebar di publik rekaman penganiayaan itu dengan kata lain para pelaku ini justru menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang suatu saat nanti akan bisa dipakai untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan pidana ini bertentangan dengan misi kedua kejahatan yang tadi saya sebutkan dari situlah muncul spekulasi apakah benar para pelaku ini orang yang bisa dikategorikan bodoh tampaknya tidak demikian karena mereka disebut-sebut sebagai sebagian dari unit elit TNI apakah ini bersangkut paut dengan bisnis tertentu sehingga dengan markam penganiayaan seolah mereka tidak hanya mengirim pesan kekerasan kepada keluarga korban tapi juga seolah ingin mengirimkan pesan kepada pihak lain untuk menunjukkan bahwa ketiga orang ini sudah bekerja tanda petik atau akan ada kemungkinan para tersangka ini menganggap ada pihak tertentu yang melindungi mereka yang akan meloloskan mereka dari pertanggung jawaban pidana sehingga mereka berlaku sedemikian serampangan ketika melakukan aksi kejahatan itu informasi sementara yang kita dapatkan dari hasil penyidikan memang pelaku ini sudah melakukannya lebih dari satu kali hanya untuk kepastian berapa kali dia sudah melakukan kemudian apakah dengan perban yang sama sebelumnya atau yang berbeda ini yang masih terus kita dalami mas karena seperti ini kan memang kita harus mendapatkan data-datanya atau fakta-fakta yang didukung dengan alat putih maupun saksi yang kuat tetapi yang jelas informasi awal bahwa pelaku ini sudah melakukan tindak pidana yang serupa ini sudah lebih dari satu kali hanya kemudian apakah ini dengan korban yang sama atau mungkin dengan orang yang berbeda ataukah ada pelaku yang berbeda yang melakukan ini masih akan terus kita dalami mas sesuai dengan arahan Bang Otman Paris sudah sedang dikoordinasikan kita kalau di Aceh ini harus menunggu tujuh hari dulu atau bahasa Acehnya senuju selesai dari itu baru agenda keberangkatan ibunda atau keluarga dari Imam Maspur ini kita atur untuk berangkat ke Jakarta Presiden Jokowi Dodo akhirnya buka suara terkait pembunuhan warga Aceh Imam Maspur oleh ketiga Ognum TNI satu dari dua TNI tersebut merupakan anggota aktif pasokan pengaman presiden atau PAS PAMPRES bernama Praka Riswandi Mani alias Praka RM Jokowi memastikan bahwa ketiga pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku yaitu sudah diserahkan ke proses hukumlah kata Jokowi di ICABSD ke Tangerang, Banten, Kamis 31 Agustus 2023 orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara sama di mata hukum termasuk ketiga Ognum anggota TNI tersebut hormati proses hukum yang ada semuanya sama di mata hukum tuturnya sementara itu kerabat Imam Maspur Muhsin Bukhori mengatakan pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan keberigian Imam Maspur ke pengakuan yang maha kuasa hanya saja pihak keluarga masih belum ikhlas dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang merupakan anggota paspam pres Praka Rizwandi Mani bersama dua anggota TNI lainnya keluarga korban hanya meminta hukumannya gak setimpal untuk pelaku kata Muhsin Bukhori saat dihubungi pojok 1.id Kamis 31 Agustus 2023 dengan permintaan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku kata Muhsin saat ini kondisi orang ibunda korban Imam Maspur tengah drop lantaran masih teringat dengan kekejaman para pelaku kondisi ibunda Imam Maspur lagi tidak sehat ibunda lagi drop ujarnya berarti menuntut hukuman setimpal terhadap para pelalu namun Muhsin mastikan hingga saat ini tidak adanya intimidasi dari pihak TNI terhadap keluarga korban proses hukumnya berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku Terima kasih telah menonton!